Ganjar Pranowo merupakan satu-satunya calon presiden yang baru berkunjung ke IKN Nusantara dalam rangkaian kampanye. Kunjungannya ke IKN ini merupakan sebuah bentuk komitmen untuk meneruskan pemindahan Ibu Kota Negara yang sudah dikonsepkan sejak zaman Presiden Soekarno. Hari terakhir berkampanye di Provinsi Kalimantan Timur, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo berkunjung ke Ibu Kota Nusantara. Mantan gubernur Jawa Tengah itu merupakan satu-satunya calon presiden yang baru berkunjung ke IKN dalam agenda kampanye. Ada beberapa titik IKN yang ia kunjungi. Mulai dari Rumah Teknologi Nusantara, Titik Nol, hingga Menara Pandang. Sesampainya di titik Nol, Ganjar dihampiri oleh masyarakat yang sedang berkunjung juga ke sana. Jika kesibukannya dalam memantau proses pembangunan IKN, Ganjar juga menyempatkan diri untuk menerima permintaan berfoto dari masyarakat. Ganjar menegaskan, apabila ia terpilih menjadi presiden 2024 nanti, dirinya akan meneruskan program pembangunan IKN. Menunjukkan sebuah komitmen saja. Saya orang yang konsisten tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan. Dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan Ibu Kota. Dari presiden ke presiden belum berhasil dan hari ini sudah dimulai. Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik agar ini bisa berjalan sesuai dengan mencana. Kecanggihan teknologinya tadi sudah dipaparkan, partisipasi masyarakat perlu kita dengarkan, dan mudah-mudahan menjadi harapan Indonesia bersama-sama. Kunjungannya ke IKN Nusantara merupakan sebuah bentuk komitmen sebagai seorang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah peraturan. Sebab pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara ini sudah diatur dalam peraturan. Bahkan sudah dikonsepkan sejak zaman Soekarno. Dari penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Faisal Rinaldi Dede Rudi, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!